hai oke teman-teman semua kali ini kita explore lagi di kota Samarinda nanti kita lihat situasi terkini dari pembangunannya dan yang lain-lainnya kita lihat juga di jalan-jalannya seperti apa oke lanjut ya ini di pedalaman ini tapi di kota ini masih astri masih hijau nanti kita langsung explore lanjut kita ini lagi di perdalaman kota saat ini kita berada di kecamatan Samarinda Ulu Samarinda Ulu ini juga termasuk di wilayah perkotaan kota Samarinda ya jadi nanti kita akan telusuri beberapa kecamatan di wilayah kota Samarinda dimana kalau daerah dalam kotanya itu terdapat tiga kecamatan yang menyatu sebagian kecamatannya ya jadi nanti ada kecamatan Sungai Pinang kemudian ada kecamatan Samarinda Ilir sebagian ini kita masih di pedalamannya ini untuk situasinya ya di dalam kota pun juga ada hutannya jadi hutan kota masih astri ya meskipun kita lihat kalau di kota Samarinda waktu jam-jam kerja jam berangkat kerja itu sangat macet di pagi hari kemudian sore hari apalagi juga pas waktunya hujan nah disitu kita bisa lihat kemacetan Samarinda sudah semakin padat tapi kalau kali ini ini masih di pagi hari setelah jam kerja atau tempatnya pada waktu hari libur kita bisa lihat ya di pagi hari kayak gini ini ramai untuk lalu lintasnya enggak begitu macet nah seperti ini untuk kota Samarinda ya ini juga sebagai kota penyangga ibu kota nusantara nantinya dan kotanya juga kita bisa lihat disini bersih bersih ya terus kemudian para penduduknya juga taat aturan dari aturan tidak buang sampah sembarangan kita lurus ya lalu merah dulu oke hijau nah ini kita sudah memasuki kecematan sungai pinang jadi sedikit-sedikit kita nanti akan telusuri di daerah-daerah yang ada di kota Samarinda ya kita belok kanan nih kita soalnya mau ke arah ini kita oh dikasih nah kan seperti ini orang warga Samarinda ini kalau masalah lalu lintas toleransinya wah semantap ya kita bisa lihat ya situasi di di daerah sini ini jalan apa ini ya sambil kita belusuk-belusuk ke dalamnya terus ada mobil listrik sudah kita bisa lihat ya untuk Samarinda kita eh sudah ada hujan ya hujan yang cukup deras di kota Samarinda ini makanya di jalan-jalan ini agak kotor berdebu tapi sudah diguyur hujan selama satu hari kemaren ya enggak satu hari meskipun beberapa jam tapi lumayan untuk membasahi kota Samarinda ya sudah berminggu-minggu tidak hujan soalnya yaitu karena ada badai Elino yang menyebabkan suhu permukaan laut itu panas jadi mengakibatkan juga cuacanya jadi kemarau jarang hujan kemudian suhu bumi juga mulai tinggi makanya polusinya juga ikut tinggi disebabkan oleh banyak hal ya dari kegiatan industri sampai di polusi kendaraan ya seperti ini untuk di kota Samarinda tidak begitu polusi ya ya karena lagi seger ini cuacanya lagi habis hujan mungkin kalau di Jakarta kalau ada hujan mungkin sudah agak mengurangi polusinya juga ya jadi kita doakan sama-sama lah kita supaya cepat berlalu untuk musibah polusi udara sama di semua kota nih kayak kecuali yang di daerah-daerah tinggi ya pegunungan itu bisa kurang untuk polusi udaranya tapi kalau sudah di kota-kota besar sama seperti di kota Samarinda ini ya sama polusi udara juga pastinya ada tingginya ya tergantung dari cuaca juga tergantung dari aktivitas keramaian dan industri juga nah kita bisa lihat ya di sini kita mulusuk-mulusuk pokoknya soalnya kita ini mau ke mall ini ada beberapa mall di Samarinda terus kita gunakan google map juga ya nyari jalan yang alternatif dan nggak macet hahaha kalau lewat kota nanti biasanya ada itu di dekat layang sana kita nyebrang jembatan di Samarinda ini ada jembatan seperti ini waduh nah ini lumayan agak macet nih di jembatan di jembatan macet karena ada persimpangan di depan kita telusuri nanti ya ini sungai Mahakam di sebelah kiri anak-anak sungainya nah di depan sana kan macet tuh kita beloknya ke kiri ya sudah banyak ya karena mau menuju ke ke mana itu di sebelah sana kita lewat kiri saja kita cari jalan yang agak-agak perdalaman sedikit meskipun di dalam kota karena ya kota Samarinda ini ya terkenal dengan macetnya di dalam kotanya maklumnya ya penduduknya sudah lebih dari berapa ini hampir 1 juta jiwa untuk penduduk kota Samarinda dan bertambah terus tahun ke tahunnya itu sebelah kiri sungai ini anak sungai disini kita kalau mau cari-cari sesuatu ini banyak nih pasar hewan ini ada kelinci dan burung-burung ya kebetulan disini nggak macet nih lewat dalam-dalam pokoknya lewat di bawah jembatan ini kalau truk ini nggak bisa ini nggak bisa lewat truk nggak boleh masuk nah di bantaran sungai ini guys wuh ngeri juga ya kalau banjir gimana ini ngeri juga ya saya lihatnya disini apakah banjir ya ya terkadang ada banjir oh sebentar kita kelewatan nih kita harusnya belok kanan tadi kita balik saja untuk belok ke kanan atau kita panjutkan saja ya lewat sini mau balik juga udah apa namanya udah bables nggak apa-apa lewat situ tadi kurang macet macetnya kurang ini jembatan yang sering kita lewatin juga oh sambil kita lihatin sungainya dan terpantau juga beberapa hari kemarin Sungai Mahakam ikut surut ikut mengering karena di hulu di hulu Sungai Mahakam sana jarang hujan juga jadi ya akibatnya sungainya jadi surut nah ini ada masjid ini keren ini warna masjidnya keren warna kayu coklat krem dan apa ya oke ya kita masih di kecamatan Sungai Pinang ini sungai Pinang nah kecamatan Sungai Pinang nanti sebentar lagi kita memasuki kecamatan Samarinda Kota kalau kita sudah belok ke kanan nanti jadi kita sudah melewati beberapa kecamatan yang ada di dalam kota oh ada sampah ya gak ada masalah ya itu tempat sampah sementara pemandangannya ya realnya ya seperti ini gak ada yang ditutup-tutupin nah yang penting ya yang jelas disini asli lah untuk ditinggalin di kota Samarinda ini kita bisa lihat nih ya silahkanlah teman-teman mampir di kota Samarinda kalau lagi bepergian apalagi yang mau pindah di bukota Nusantara nantinya ya yang dari Jakarta Surabaya Pulau Jawa Pulau Sumatera Pulau Swalawesi kemudian sampai Pulau Papua Jawa Bali dan yang lain yang gak disebutkan kalau mampir ke Kalimantan Timur ya jangan lupa jalan-jalan di kota Samarinda banyak malnya banyak tempat wisatanya orangnya ramah-ramah yes oh ada aduh, 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 aduh ada musik nanti karena cipta nanti nah juga kan banyak jembatan di kota Samarinda nanti kalau ke kanan itu kita bisa menuju kita bisa menuju ke Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Anggana ya di Kutai Lama jadi Kerajaan Kutai ada di sana oke kok banyak mobil parkir ini kumen banyak mobil parkir oke oke nah kita nanti menuju ke ini ya temen-temen mau ke lokasi mal mal lumayan lama yang sudah dibangun lumayan lama tapi masih eksis sampai sekarang kita belok ke kanan di sini nah ini kita bisa belok ke kanan nah di situ ada batas eh kok mana ya oke ini sudah kita belok ke kanan sudah memasuki Kecamatan Samarinda Kota tuh cepet ya jadi antara Kecamatan Samarinda Ulu kemudian Samarinda eh Kecamatan Sungai Pinang kemudian masuk ke Kecamatan Samarinda Kota wow ternyata kecil Samarinda hehe kita mau menuju mall jadi kita lewat sini kita masuk ke mall udah buka apa belum ini jam 10 pagi nah ini Kecamatan Samarinda Kota dekat ya sama tapi sebagian-sebagian aja sih yang kita lewatiin meskipun kadang-kadang kalau kecamatannya kok kecil banget Kota Samarinda padahal luas kita cuma sebagian-sebagian saja yang kita lewati jadi kita kiri ini nah itu di depan ya untuk mallnya nanti kita ke Samarinda Central Plaza di Ramayana aduh sebut merek gak apa-apa ya kita sambil promosi untuk Kota Samarinda oke oke kayak gitu aja temen-temen ini jadi untuk situasi Kota Samarinda seperti ini dan kita akan explore di Kota Samarinda di daerah lainnya ya kita akan habiskan semua nanti untuk Kota-kota Samarinda biar aja biar duluan karena ini truk ini mau peluk juga kah di sini satu arah ini jadi yaudah kita akhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga terhibur dan dapat informasinya temen-temen lanjut ya kita explore di tempat yang lain terima kasih 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 terima kasih